Kita coba lagi bahan-bahan pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Mas Arief ya Kalau gak salah nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamba Allah di Bogor Oh iya Dokter, izin bertanya Telinga saya ini agak kurang pendengarannya Kayak bindeng Sebenjak terkena flu dan batuk berdahak Sudah sekitar satu minggu seperti ini Saat ini masih minum obat batuk flu Dan minum kapsul gurah Atas saran tabib Dan sempat juga ditetesin obat cair telinga Biar telinganya enakan Tapi masih belum ada perkembangan Saran tabib sih jangan dibersihkan telinganya Apakah kak tenbat dan lain-lain Bagaimana solusi dari dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saran kami ke dokter saja Ke dokter saja nanti dilihat Mungkin kotor Mungkin ada infeksi Mungkin ya ada sebab lain lah Yang harus intervensi medis Tidak cukup dengan obat-obat tadi yang diminum Seperti itu Saran kami ke dokter saja Ke dokter Biasanya kotor Biasanya sih Kotor yang tidak bersih dengan Apa namanya dengan Tadi pun obat tetes kan tidak tahu ya Obat tetes apa Tadi dibahas Obat tetes itu bisa berbeda Tergantung sebabnya Untuk jamur sendiri Untuk infeksi sendiri Untuk membersihkan sendiri Seperti itu Saran kami ke dokter ya Semoga sehat Saffakallah Ya saya tunggu juga Untuk anda yang lain yang ingin Bertanya-tanya Silahkan Tadi sudah saya sebutkan Nomornya Untuk telepon Di 085-284-700-127 Untuk SMS 081-321-461-079 Masih ada waktu dokter Kita masih bahas Yang agak lebih rinci lagi Barangkali untuk Yang gangguan telinga ini Tadi sudah dibahas Bagian luar Bagian tengah Dan juga bagian dalam Kalau ada muncul benjolan di leher Atau sekitar telinga itu Karena pembekakan atau apa dok? Saya juga pernah mendengar Muncul benjolan di leher Sekitar telinga ini Karena pembekakan itu Apakah? Biasanya kalau di leher Ya sudah lain Tidak ada hubungannya dengan telinga Biasanya Itu biasanya Dokter nanti Mengarahnya curiganya Ke tuberkulosis Atau mungkin Bukan pembekakan Gelenjarat ketah bening ya? Ya itu Itu pembekakan ketah bening Cuma Kan ada sebabnya sendiri Bisa virus Bisa kuman Bisa bakteri Begitu Itu sih Bisa keganasan juga Jadi kita harus Kalau ada benjolan Ya sudah lah Segera ke dokter saja Begitu Ke dokter Dan Supaya tahu Oh saya ini sakit Ah gitu Maksudnya gitu Jadi jangan sampai Kita tuh ada benjolan Kemudian Itu apa benjolan? Tidak tahu Belum ke dokter Padahal sudah setahun Misalkan Jangan ya Jadi Supaya gini Yang paling sering adalah Tuberkulosis Tuberkulosis Nah Kan kalau tuberkulosis Ya jangan sampai Seseorang tuberkulosis Kemudian tidak diobatin Karena Menular Begitu Sehingga sudah diobatin Tadi juga disebutkan Bahwa anak kecil tuh Sering terganggu Kena telinga Karena batuk Pilak Bukan dari Mungkin karena Masih baru ya Alat terdengar Jadi Virus juga Tidak bisa masuk Dari situ Malah masuk dari Batuk Pilak gitu Betul Kalau anak kecil Ya infeksi telinga Bagian tengah Itu biasanya Dari batuk Pilaknya Maka kalau ada Anak kita batuk Pilak Ya jangan Diabeikan Jadi harus Apalagi batuk Yang keras itu ya Sampai ngoklok Gitu ya Biasanya itu ya Jadi Jangan diabeikan Walaupun mungkin Anaknya aktif Ya meler Kemudian Kan kita kadang-kadang Ada Ada sebagian Sedera kita itu Kalau Anaknya aktif Kemudian batuk Itu dianggap Sesuatu yang biasa Pilak Meler Dok biasa Dok nanti sembuh sendiri Ada yang seperti itu Jadi baiknya Ya Dia diobatin saja Kalaupun tidak Misalkan Kalaupun tidak Misalkan Intervensi obat oleh dokter Paling tidak Yang Apa Yang dapat menyebabkan Batuk pilaknya Kita hindari Jangan sampai Sudah meler Anaknya dikasih uang Untuk beli es Es yang tidak sehat Atau mungkin Jajan Yang tidak Terawasi Tidak terpantau Jadi harus Kalau sudah Anak kita batuk pilak Itu sudah harus Dipantau Kalaupun kita Ngasih uang Kita harus bertanggung jawab Uang ini pun Dijajankan apa Kita harus tahu Begitu loh Jadi orang tua itu harus Pertanggung jawab Ngasih uang itu Harus tahu Dibelikan apa Uang ini Dibantau ya Kalau bisa ya Iya Iyalah Jangan sampai dibelikan Dibelikan yang macam-macam Nanti beli es Sudah tahu Musim dingin Masih uang belinya es Sebenarnya gini Es itu Kalau higienis Tidak masalah juga Oh jadi Yang masalah itu Yang tidak higienis itu Iya Pernah sering Bukan pernah sering Ya sering Dilihat ya Jadi kalau Es itu Dicucinya pakai Air mentah Karena jatuh kan Ditaruh di tanah Nanti Nucinya pakai Air celup Langsung bersih lagi Kemudian Simpel ya Iya Kemudian tangan Yang penjualnya itu Juga kotor Ya dengan megang es Bersih juga tangannya Nantikan gitu Ya karena itu Karena airnya Oh maksudnya es batu itu ya Es batu Ya seperti itu Kalau asli gak bisa Dan itu peruntukannya juga Sebetulnya es batu Yang balok yang besar itu Untuk pengawetan ikan Sebetulnya Oh gitu ya Iya Jadi Jadi Tapi kok dibikin Es sirup jadi enak Iya Itu karena Saking kebalnya kita Daitan tubuhnya Saking baiknya Sehingga tidak bermasalah Mungkin kalau orang yang steril Gak pernah ketemu es balok Itu mungkin Langsung sakit perut Iya Iya Karena kita sering terpapar Sehingga ya sudah lah Kita resisten Iya Jadi Kebal dengan sendirinya ya Ya itu emang Sering kita lihat Karena Ya gak ada lagi sih Yang untuk Pencampur yang Begitu Selasi Itu es batu Memang ada peruntukannya Ya Ada memang untuk yang Kita lihat Oh iya peruntukannya Es kristal Itu Itu untuk Minuman Berarti kan Jadi dibuat memang Untuk konsumsi Anu ya Dikonsumsi Diminum Kalau es balok itu ya Ya Untuk pengawetan ikan Tapi Kita juga digunakan Untuk Dikonsumsi juga Airnya Justru lebih laku Dijual Di Apa namanya Di depot-depot es itu ya Depot-depot es itu ya Karena murah Iya Emang Baiknya sih kita Kalau bikin es batu Ya bikin sendiri Di freezer ya Airnya Sudah Jelas Gitu kan ya Terus juga kita bikin sendiri Nah itu Tapi kadang kan Orang maunya Simple gitu Simple Murah Kalau bikin lama Kalau tinggal beli di warung Sudah ada Gitu ya Oke kita masih Menunggu beberapa pertanyaan lagi Dan baik kita Sementara kita break lagi aja dulu Jangan kemana-mana Anda bisa Bertanya-tanya di acara ini Melalui nomor telepon Yang sudah kami sediakan Di 085-284-700-147 SMS Atau whatsapp Di 08132-146-1079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radiku Cirwon Jangan lupa nanti Ucapkan salam dulu Selawat Serta cantumkan nama Dan juga Dombisila Anda Baru pertanyaan Anda Kami segera kembali Kami segera kembali Terima kasih.